Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan kami Channel Bertani dan Beternak TV Baik teman-teman, hari ini saya akan review tentang padi kami Yang hari ini mulai nyicil di Pangkas ya, dipotong, di arit Seperti biasa, disini masih menggunakan Metode klasik Semi-modern Klasik tapi semi-modern Untuk tempat kami, kami biasakan Untuk menggunakan tenaga manual Supaya tetangga kanan-kiri Bisa ikut bekerja ya teman-teman Bisa ikut bekerja Dan disini sistemnya adalah kedok Saya tidak pernah menggunakan combine ya teman-teman Untuk panen Kecuali dalam keadaan terpaksa Terpaksa, tidak dapat orang kerja Tidak dapat orang bawon Baru kami pakai combine Kalau enggak, lebih baik secara manual saja Ini terhitung Terakhir ya teman-teman Di antara teman-temannya Teman-temannya sudah panen semua Memaksa Untuk tetap Bisa nanam sesegera mungkin Kalau Usus saya pribadi tidak Untuk gadu nanti saya nunggu di bulan Bulan 5 penanaman Jadi nanti Nyebarnya Di Akhir bulan 4 Akhir bulan 4 Umur 20-25 hari Biasanya saya nanam ya teman-teman Nah ini untuk Padinya Alhamdulillah ya teman-teman Bagus Ya Brenes Terus kemudian Malainya panjang Terus Isinya padat Bahkan isinya bisa sampai Bisa sampai atas Nah ini padi betul-betul matang ya teman-teman Enggak Yang Kami biasakan Manen padi Tidak hijau Masih banyak yang hijau itu dipanen tidak Kalau sudah betul-betul matang ya Sudah betul-betul matang Ini umur 107 hari ya teman-teman 107 hari Ya Jadi ketika kita Memanen Sampai matang Padinya Berarti Sampai ujungnya sini Ya Ujung pangkalnya sini Itu Terisi penuh semua Ini satu dapur ya teman-teman Satu dapur Satu kepal Satu kepal Dan Padinya Alhamdulillah ya Bagus ya teman-teman Bagus Terus kemungkinan Hasilnya akan Menurut saya Prediksi saya akan maksimal ya Menurut prediksi saya akan maksimal Baik Kita sambil jalan-jalan ke sana ya teman-teman Sambil jalan-jalan Lihat ya Lihat ya Rata atau tidaknya Daripada tanaman padi kami Ini satu rumpun Setiap perumpunya Untuk bibitnya Saya hanya menggunakan Dua sampai tiga helai ya teman-teman Jangan banyak-banyak Kalau padi biasakan Karena Menurut pengalaman Padi yang bagus itu Adalah Anakannya Anakannya Bukan Bukan bapunya Jadi kalau teori ada orang Nanem sekaligus Sepuluh Bibit Dalam satu Rumpun Itu teori Saya tidak tahu Belajarnya dari mana Logikanya dari mana Kalau logika Yang dipakai dengan mereka Menurut saya Logika yang kurang Kurang logis Karena apa Karena Semakin Banyak bibit yang ditanam Semakin dia anaknya berkurang Sementara padi Anaknya itu Yang bagus Anaknya itu Yang bagus Bulirnya Bulirnya Terus kemudian Ulenanya Lebih panjang Terus kemudian Kalau kita Nanemnya Iwir Itu Panennya bisa rata Seperti ini Rata Jadi enggak Enggak masih banyak Yang hijau Terus kemudian Ada yang sudah Kuning sekali Enggak Kecuali yang Kecuali yang Sulaman Kecuali yang Sulaman Kita coba Kesana dulu Lihat yang sudah Diarit Dari malainya Saja nanti Sudah kelihatan Apakah bagus Atau Tidak Padi Yang Yang sedang Diarit Nah ini Ngaritnya Dari tengah Ya teman-teman Dari tengah Sini Kualitas Kualitas Padinya Kualitas Padinya Kelihatan Kelihatan ya teman-teman Ini hari ini Yang ngarit Baru Satu orang Teman-teman Yang ngarit Baru Dua orang Satu keluarga Besok Lima orang Yang dua Masih lebur Dulu Capekan Mulai besok Baru bisa Bisa ngarit Nah ini Padinya Tapi rata-rata Bagus ya teman-teman Rata-rata Bagus Untuk yang Sebelah sini Itu relatif Rumpunannya Lebih Banyak Rumpunannya Lebih Banyak Ketimbang Yang disebelah Timur Paling banyak Dua 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 Genggam Sudah Dua Genggam Sudah Satu Rumpun Dua Genggam Dua Rumpun Sudah Satu Genggam Mohon maaf Bahkan ini Satu Rumpun Satu Genggam Satu Rumpun Satu Genggam Kemudian Malai Padinya Terlihat Sangat Dernes Teman Teman Sangat Dernes Bagus 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 Hampir Rata-rata Seperti ini Yang sedang Ngarit Semangat Tangan 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 Cukup Empat Kali Ngarit Tidak 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 Terima Tidak 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 ya men lebuk tipi lebuknya nang tipi lebuknya nang yayuk youtube ini rongkota itu paling gitu ya apa sisuk langsung ngerek sebagian sebagian ngerek sisuk ngerek aku manut wahi selosone ya selosone berarti sore ngomongin mobil selosone 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 ya aku tak kompirmasi baik teman-teman cukup sekian pertemuan kita kali ini untuk video di channel kami yaitu bertani dan peternak tv tetap ikuti channel kami baik pesan saya jangan pernah malas bertani dan jangan menjadi bertani malas akhirul kalam bila hitaufiq wal hidayah waridawal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati